Nah ini balik desa Guntur teman-teman Oke kita sampai di bendung Guntur teman-teman Ini papan-papan informasinya Sepertinya sih gak akan dibongkar ya Oke teman-teman Ini kita akan coba jalan baru ini ya teman-teman Jalan baru di desa Guntur ini Nah kita naik ke sini Oke jalannya udah diperbaiki disini teman-teman Oke teman-teman kali ini saya sedang berada di desa Guntur kecamatan Bener Kabupaten Purworejo Nah ini sedang menuju ke arah balik desa Guntur ya teman-teman Dan disini di pinggir selokan atau irigasi ini sudah dicorni jalannya sekarang udah bagus banget Oke pada video kali ini saya mau ngajak teman-teman semuanya untuk jalan-jalan di sekitaran desa Guntur Tepatnya di sekitaran proyek bendungan Bener Kita akan menuju ke bendung Guntur teman-teman Nah bendung Guntur ini adalah bendungan yang ada di bawah bendungan Bener ya Nah ini kita sudah sampai di balik desa Guntur teman-teman Oke kita lurus ya Nah di bendung Guntur itu adalah bendung yang dibangun sudah lama ya Oh naik kesini ya Yang kesini belum diperbaiki Nah di sekitaran lokasi bendung Guntur itu Itu semakin tergusur oleh material-material dan timbunan tanah ya teman-teman Nah kita akan lihat bagaimana kondisinya sekarang Nah waktu itu di sekitaran bendung Guntur itu ada Bangunan-bangunan kayak semacam ruangan atau bangunan kontrol gitu Untuk bendung Guntur Wah yang disini jalannya lumayan rusak ya Padahal ini jalan penghubung menuju ke Kecamatan Gebang ya Menuju ke Redin Gelap gak ya videonya ya Ini kayak agak-agak mendung gitu Terima kasih Ini suasana di desa Guntur Desa yang terdampaknya paling luas nih teman-teman Terdampak Lokasi bendungan ya Bendungan bener Oke kita sampai di jembatan Guntur Teman-teman Ini jembatan Guntur Kita Kesini ya Wah sungai Bogawonto Lumayan dris ya Ini kayaknya habis-habis hujan beberapa hari ini Karena tanahnya juga basah Nah ini lokasi menuju ke bendung Guntur teman-teman Dan jalannya kayaknya udah ketutup sih Ketutup urukan Selamat malam di kawal Sama kawal Dia Dia Jangan lupa Dia Oke kita sampai di pintu airnya udah bener-bener ketutup ya Oke teman-teman kita dari pintu air ini Nah ini adalah jalan yang menuju ke Bendung Guntur ini sebelumnya ya teman-teman Nah ini dibuat semacam apa ya gorong-gorong dengan kayu pohon kelapa ya ini untuk materialnya sekarang di uruk ke arah sungai Bogowonto teman-teman itu sungai Bogowonto di sebelah sana kita akan coba naik kesini ya Nah ini adalah bentangan dari material-material yang diambil dari dasar bendungan teman-teman war Oke kita akan coba Jalan menuju kesini Ini sayangnya habis hujan ini Jadi kayak embelet-embelet gitu tanahnya Nah ini sungai Bogorwonto teman-teman Disini sungai Bogorwonto Nah itu bendung guntur ada di sebelah sana itu Uh bener-bener sampai pinggir sungai ya Jadi ini adalah tanah atau material yang diambil Dari bendungan bendersana teman-teman Ini ada ekskavator disini Ini batuan-batuan gede banget Luas banget Nah seperti ini kondisi di sekitaran bendung guntur Yang apa diuruk pakai tanah ya Diuruk pakai tanah teman-teman Tanah dari bendungan Nah itu adalah jalan menuju ke bendungan ya Nah ini dari atas sana ya jalannya Nah ini menuju ke bendungan Oke kita coba melihat ke arah sini teman-teman Tinggi banget ini berarti ya Oke nah biasanya saya jalan lewat sini Kalau mau ke bendungan guntur ya Sepertinya sekarang bisa nggak dilewatin ya Seperti ini Ini suasana di sekitaran bendung guntur Oke 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 Nah itu Sukai Bogawonto teman-teman Oke kita akan coba turun ke situ ya Menuju ke Bendung Guntur teman-teman Nah ini kalau kita lihat sekilas juga di bagian sini Banyak sekali kerakal-kerakal yang ikut terbawa arus ya teman-teman Nah ini saluran irigasi yang dari Bendung Guntur teman-teman Coba kita akan lihat ke arah sini dulu ya Nah masuk ke dalam sini Itu ada ibu-ibu itu kenapa ya Barusan ada warga yang ada ibu-ibunya yang tadi Saya bilang ibunya kenapa ya itu ternyata ibunya nggak bisa naik lewat sini Dia dari sana mau naik Jalannya embelet-embelet Memang ini sebelumnya Kan sebelum hujan ini bisa dilewatin warga Tapi Setelah hujan itu jadi Nggak bisa dilewatin Karena ngepot-ngepot Oke kita akan Menuju ke Bangunan Bendung Guntur ya teman-teman Mudah-mudahan sih bisa ya Kalau kita lihat Tanahnya sih kayak gini Susah dilewatin Oke teman-teman Kita Jalan menuju ke Bendung Guntur Bangunan biru-biru itu di sebelah sana Ini jalannya Lumayan Embelet-embelet-embelet Tapi ini Agak keras sih Oh disitu ada pengerasan Oke teman-teman Di sekitaran sini ada Kayak semacam tanggul atau talut gitu ya Dibangun disini Untuk dasarnya Terus Untuk Bendung Gunturnya ini Nggak tahu ini ke depannya Apakah tetap dipertahankan Ataukah dibongkar Kita akan lihat nanti perkembangannya Nah disini Ada tanggul juga Yang dibuat cor-coran ya Bukan bronjong Bukan model bronjong Tapi ini dibuat Cor-coran gitu Nah itu udah habis Ini bener-bener di pinggir Sungai Bogawonto ya Sungainya Agak banjir Ada mesin roller Pengeras tanah Coba kita lihat Bagian sini ya Wah ini Irigasi Dari Bendung Guntur Teman-teman Ini kayaknya Dijadikan Basecamp Untuk pekerja Nah ini suasana Di sekitaran Bendung Guntur Nggak ada perubahan sih Yang sini Coba kita Naik sini ya Teman-teman Ini apa ini Ini ada patok besinya Ini Oke Kita sampai di Bendung Guntur Teman-teman Ini papan-papan informasinya Sepertinya sih Nggak akan dibongkar ya Nah ini Bendung Guntur Dibangun 1986 Oh ini kayaknya Nggak akan dibongkar nih Masih Nggak Tidak ada Perubahan ya Cuman Di sebelah sana Itu yang dipakai Buat urukan-urukan Urukan setinggi Rumah Oke Seperti ini Suasana di Sekitaran Bendung Guntur Teman-teman Ini kayaknya sih Dikeruk ini Tengah ini Kelihatan kosong Oke teman-teman Kita balik lagi Ke arah motor Di parkir Jauh banget Karena harus muter Harus naik Di Urukan-urukan itu Harusnya motor Bisa sampai sini ya Dulu Nah ini Disini ada Semacam Tanggul Oke teman-teman Dari Sekitaran Bendung Guntur ya Kita akan Balik lagi ke Sekitaran Desa Guntur Di pemukimannya Nah kita akan Muter-muter Menyusuri Jalan baru Yang ada di Desa Guntur ya Teman-teman Tadi yang dari Balik Desa Menuju ke atas Itu jalannya Ada yang baru Teman-teman Jadi Balik Desa Guntur Itu Lokasinya itu Ada di bawah ya Ya hitungannya Di pinggir sungai Bogowontol Itu hitungannya Karena Setelah Balik Desa itu Kan Persawahan Terus baru Masuk ke Sungai Sungai Bogowontol Lumayan Besar Debit Airnya Sempetan Guntur Oke kita langsung Menuju ke Arah Balik Desa Guntur ya Teman-teman Bagus Bagus banget tuh Pemandangannya Ijo Ruyo Matahirnya Udah Mulai Muncul Oke teman-teman Ini Kita akan Coba Jalan baru Ini ya teman-teman Jalan baru Di Desa Gunter Gunter Nah kita Naik Kesini Sampai Mana ya Kira-kira Sampai Sampai Sini Ya Jalan Barunya Ini Kalau ini sih Jalan Lama Seperti ini Suasana Di Desa Gunter Teman-teman Nah ini Udah Sampai Di Jalan Utamanya Berarti Jalan Barunya Itu Cuman Sedikit Tadi Pas Nganjak Itu Dari Balai Desa Sampai Nganjak Nah ini Kita Nanti Balik Ke Arah Jalan Menuju Bendungan Bener Ya Teman-teman Mata Matahirnya Sudah Tinggi Cuman Karena Ketutupan Mendung Jadi Tidak Kelihatan Nah ini Nah ini Sampai Di Perempatan SD SD Guntur Oke Kita Turun Sini Terus Nanti Tembus Di Jalan Menuju Bendungan Apa ya Sebutannya Jalan Baru Bendungan Nah ini Teman-teman Wuhh Truk-truknya Sudah Beroperasi Oke Teman-teman Untuk Explore Desa Guntur Dan Juga Sekitaran Bendung Guntur Seperti itu Kondisinya Mudah-mudahan Bendung Guntur Tersebut Nantinya Tidak Dibongkar Dan Tetap Dijaga Karena Itu Merupakan Bangunan Yang Lumayan Lama Walaupun Bukan Peninggalan Belanda Ternyata Itu Dibangun Tahun 1987 Terima kasih Buat teman-teman Yang Sudah Nonton Dari Awal Sampai Akhir Jangan Lupa Tunggu Video Video Saya Selanjutnya Terima Kasih Sampai Jumpa Sampai 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 selamat menikmati